Forum Honorer Tanja Parat Kamis Pagi mendatangi kantor DPRD Tanja Parat untuk melakukan aksi demonstrasi, ada empat tuntutan yang disampaikan oleh Forum Honorer Tanja Parat ini. Yakni salah satunya meminta kepada Pemkap untuk membuka kembali rekrutmen P3K tahun 2023. Forum Honorer Tanja Parat menggelar aksi damai pada Kamis 13 April 2023 pagi. Aksi damai tersebut dilakukan guna mendapatkan kepastian dan nasib para pegawai honorer yang mengabdi di Kabupaten Tanja Parat. Sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat, bawasannya di tahun ini para tenaga honorer seluruh Indonesia dihapuskan. Ketua Forum Honorer Tanja Parat Fitrah menyampaikan, aksi damai ini harus segera dilakukan dan harus segera disampaikan kepada pemangku kebijakan di pemerintah daerah. Sebab sesuai dengan PMK tahun 2023, guru honorer yang ada sepanyak 1.937 orang, tenaga kesehatan 530 orang, dan 38 kuota teknisi. Selain itu agar pemerintah memprioritaskan P3K tanpa tes yang tidak ada penempatan, karena banyak juga guru honorer yang tidak linar. Dan persatuan guru Republik Jumatia yang serta dari Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta, yang mana disini kita memberikan tumputan kepada Bapak Ketua Departasi dan serta hejarannya, daripada Bapak Ketua Departasi dan serta hejarannya, yang intinya disini untuk pemerintah dan pemerintah Pertama. Yang pertama, itu pembukaan P3K untuk 2023, sesuaikan dengan PMK 2023. Sementara itu, sejumlah guru honorer yang tergabung di Forum Honorer Tanja Parat juga meminta pengabdian mereka pelasaan tahun ini dapat dipertimbangkan oleh pemerintah, terkhusus kesejahteraan para guru honorer, sebab profesi guru merupakan profesi mulia untuk mencerdaskan anak bangsa. Pihak-pihak terkait itu mendukung apa yang kami sampaikan, dan dikabungkan ambil tentang kami semuanya, supaya tidak ada kelancuan di kundian hari ini. Berarti harapan tahun ini ada pembukaan awangnya? Iya, harusnya. Itu sudah berapa tahun kalau ngabdi honor? Kalau dari teman-teman semua, itu rata-rata ada yang bergugasan katas. Pengakusan Honorer, ya kami ini honorer yang sebenarnya kerjanya nggak main-main, digaji main-main, dipaksa kerja dengan buang buka mata, tapi dipandang sebelah mata, kami harapkan kepada bapak-bapak yang di atas, yang memiliki kewenangan untuk mengolah semua kami ini. Mohon pakai hati nurani untuk mempertimbangkan kami, untuk mengangkat kami honorer menjadi paling tidak B3K rata. Usai melakukan aksi damai forum honorer Tanja Parat disambut baik oleh anggota DPRD Tanjung Jepung Barat, Jamal Dharmawansiye dan Hasbi, yang kemudian dilakukan hiring bersama anggota DPRD terkait serta langsung dihadiri Sekda Tanja Parat Akusanusi. Terima kasih telah menonton!